9.8.8 Citra FM, Wonosobo banget, Sobeyacita masih bersama Riki Bibisana dan kita masih bersama Mas Manarul Hidayat, juara 1 Duta Jenri Wonosobo 2022 dan Mbak Serli Bilivina, juara 1 Duta Jenri Wonosobo 2022 dan 2 pemuda-pemudi Wonosobo ini akan melaju ke tingkat provinsi Jawa Tengah ya nanti tanggal 7-9 Maret 2023 nih Sobeyacita jadi kita doakan sama-sama, semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan hasil yang memuaskan dan tentunya mereka juga sudah membawakan sudah mempersiapkan gitu ya, materi-materi dan juga bahkan sudah punya program-program tersendiri gitu ya apalagi ini masih masa jabatan, ini selesainya kapan nih? akhir tahun ya? iya betul, akhir tahun 2023, ada gak sih yang sudah dicapai sama yang belum dicapai mungkin ke Mas Manar dulu? oke, kalau untuk yang sudah dicapai terkait dengan sosialisasi dan juga edukasi kepada remaja beberapa hal memang sudah kita capai gitu ya melalui berbagai program, salah satunya adalah implementasi tentang kita kemudian juga bekerja sama dengan KPM dari Unsik seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Sherly gitu ya edukasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi utamanya terkait dengan triad KRR ini karena memang triad KRR ini kan salah satu hal yang memang urgent untuk disampaikan kalau untuk yang belum terlaksana itu terkait dengan edukasi kepada ibu hamil dan juga ibu pasca hamil terkait dengan program saya tadi, pesan kepada masa depan itu memang belum secara penuh terakomodir udah ada beberapa kegiatan yang sudah mengakomodir cuma belum secara penuh mampu mencapai target seperti itu ya tapi masih panjang lah ya ini baru Februari nih sampai nanti Desember ya 2023 ya oke untuk Mbak Say sendiri ada program yang sudah dicapai sama yang mungkin akan ataupun belum program yang sudah dicapai itu ya sosialisasi karena kita basicnya adalah role model jadi kita lewatnya sosialisasi ke sekolah, ke beberapa PIKR itu agar mereka melihat kita nih biar jadi ada keinginan nih biar menjadi remaja yang lebih baik lagi meskipun pakai selempang ataupun tidak pakai selempang seperti itu terus kalau program yang belum itu yang masih sangat kurang ya ingin berkunjung ke PIK PIK remaja di setiap desa itu yang masih belum bisa terrealisasikan karena kebetulan kan baru dilantik kemarin Desember ya Desember ya sekarang udah lagi perjalanan baru menjabat ya masih anget-angetnya ini ya ya dan masih persiapan juga untuk ke provinsi mungkin setelah provinsi nanti kita bisa berkunjung ke PIK Remaja dan mungkin bisa kolaborasi sama organisasi lainnya agar kita kan lebih luas nih pasarnya lebih luas nih remaja-remajanya jadi kenal kita semua jadi menyebarkan virus-virus genre ya kan kemana-mana oke menyebarkan virus genre ya soalnya kita bukan virus yang lain ya oke ini kita berada-ada dulu nih ya dan ini juga mungkin semoga menjadi motivasi kita ke Mbak Sally dulu Mbak Sally kalau misalnya jadi juara satu nih untuk tingkat provinsi apa yang akan Mbak Sally lakukan untuk Wonosobo untuk Wonosobo yang pastinya karena sekarang masih anget-angetnya stunting dan kita juga dari Jawa Tengah itu kemarin ada PR ya berapa ribu remaja ya kemarin ya 280 ribu lebih remaja yang dipersiapkan agar mereka tuh tidak melahirkan generasi-generasi yang stunting ya kan jadi pengennya itu di Wonosobo ini nanti menyasarnya lebih ke stuntingnya karena kan kalau misalnya mereka udah sadar nih bahayanya stunting untuk anak mereka mungkin mereka akan lebih berpikir lagi kalau misalnya aku akan menjadi orang tua aku pasti gak mau kalau anakku tuh pendek anakku kurang apalagi ini kalau bisa jadi juara kan juga pastinya suaranya bakal didengar gitu ya sama yang di atas-di atas ya nah ini ada gak sih program yang pengen Mbak Shirley sampaikan untuk yang mangku jabatan gitu ya agar Wonosobo ini lebih maju apalagi tentang stunting tentang remaja yang masih usia dini udah menikah gitu waduh itu lumayan nih ya wanyigung-wanyigung ke atas tuh iya pasti bakal ada sesuatu yang disampaikan dong ya yang semoga bisa didengar gitu pasti ketika ketika ke pikir remaja gitu kan pasti ada usulan-usulan gitu gak sih Mbak Shirley ya itu pasti ada sih biasanya itu kendala-kendalanya itu ada di pendanaan ya pendanaan semoga nanti bisa didengar gitu kan semoga ada bisa lebih maju lagi dengan adanya pendanaan nantinya gitu kan anggaranya tuh bisa nih dialokasikan ke pikir remajanya seperti itu ya agar lebih aktif karena dari beberapa kunjungan ke pikir remaja itu selalu masalahnya adalah pendanaan ya nanti kalau misalnya gak didengarkan di Wonosobo nanti didengarkan di provinsi gitu kan bisa ya oke Mas Manar gimana nih kalau saya jadi jurus satu nih apa yang mau di apa namanya dilakukan untuk Wonosobo apalagi kan sebagai cowok nih betul terkait dengan apa yang pengen dilakukan buat Wonosobo ya tentunya kita pengen Wonosobo ini menjadi kota yang maju berawal dari remajanya yang sehat cerdas dan juga ceria dari situ kita mulai bisa nih berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu kepada Wonosobo gitu ya kepada remaja Wonosobo agar nantinya remaja-remaja di Wonosobo itu bener seperti yang tadi Mbak Shirley sampaikan menjadi remaja yang siap dan terencana untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi seperti itu di masa mendatang iya dan ini juga Mas Manar sebagai Mbak Shirley juga pasti akan menjadi round model gitu ya para remaja-remaja sekarang di Wonosobo gitu kan oke untuk Duta Jenri sendiri ini untuk 2023 apakah juga akan diadakan lagi ini kira-kira tanggal berapa dan untuk masyarakat Wonosobo terutama untuk para pemuda-pemudi ya yang berumur 16 sampai 22 tahun ini pengen ikutan gimana caranya caranya yang pertama kalian harus ikut gabung di organisasi karena itu adalah syaratnya itu harus ada SK organisasi seperti apa organisasinya organisasinya kalau waktu saya itu belum belum wajib harus pik ya itu bisa organisasi apa saja yang ada di sekolah di kampus ataupun di desanya nah kalau misalnya kalian itu udah tergabung di pik remaja itu mah lebih bagus jadi karena kalau udah masuk di pik remaja itu kan mereka udah tau nih setidaknya genre itu apa nah pengetahuannya itu udah ada itu jadi poin plus banget sih buat kita sendiri ya jadi belajar materinya itu ya udah gak terlalu maksa kayak gitu nah terus belajar materi itu penting banget materi karena nanti ada tes tertulis terus ada wawancara dan di wawancara itu banyaknya itu ditanya tentang diri sendiri itu harus jujur gak usah dibuat-buat gak usah di pede aja ya pede aja terus programnya programnya itu menurut saya ya dari sepengalaman yang kemarin programnya itu gak harus yang bagus yang harus berarti harus punya program juga iya harus punya program harus muluk-muluk gitu visi-misinya harus yang gimana-gimana itu enggak sederhana tapi yang penting itu nyata terrealisasikan kalian bisa menjalankan hal tersebut program tersebut bisa jalan nih dengan kemampuan yang kita punya jangan sampai kita pengen bikin apa tuh bikin kampung anti-stunting atau gimana itu kan terlalu berat ya tapi gak tau relasinya gimana gitu kan makanya kita harus sesuaikan juga nih sama kitanya sendiri jangan sampai nanti pas wawancara ditanya ya gak bisa jawab iya gitu ya jadi persiapkan diri aja lah ya gitu untuk mas Maral sendiri apa yang belum disampaikan untuk tentang jenri oke karena memang kita akan melaju ke Jawa Tengah gitu ya yang pertama saya dan juga Mbak Serli tentunya mohon doa dan mohon doa dan juga dukungannya kepada seluruh masyarakat Wonosobo agar nanti kita bisa memberikan hasil yang terbaik dan hasil yang maksimal untuk Wonosobo itu sendiri seperti itu oke ya Mbak Serli apa yang mau disampaikan terutama untuk para pemuda-pemudi Wonosobo dan untuk masyarakat Wonosobo yang dimana Mbak Serli juga mau melaju ke tingkat provinsi untuk masyarakat Wonosobo tentunya minta mohon doa restu dan dukungannya dan pesan untuk para remajanya jangan sampai kalian terbuai dengan kita ya dengan ya dunia kita sekarang itu kan digital ya jangan sampai terbuai dengan digital kita nonton yang negatif-negatif seperti itu kita harusnya itu mencari tahu nih kebutuhan kita di masa depan itu apa makanya kita persiapkan dari sekarang jangan sampai terbuai dengan adanya gadget dengan adanya sosial media kita tidak bijak dengan adanya hubungan juga dan dengan adanya hubungan yang tidak sehat ya itu gak baik banget jadi kalian harus menjadi remaja itu yang positif-positif aja lah gak usah yang nyimpang-nyimpang nah gitu ya terakhir nih buat mas Maral apalagi tentang ini ya isu-isu yang baru terjadi gitu ya dimana seorang pemuda ya kan harus menghajar gitu kan nah itu gimana nih sebagai sebagai remaja laki-laki apa sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu supaya itu gak terjadi oke baik sebagai seorang remaja laki-laki tentunya kita harus bisa mengendalikan emosi gitu ya dan juga mengendalikan diri bahwasannya setiap orang itu berhak untuk mendapatkan keamanan dalam publik seperti itu dan tentunya terkait dengan isu atau kasus tersebut cukup miris dan juga memprihatinkannya sebagai remaja juga ya sebagai remaja apalagi sama-sama remaja sama-sama orang Indonesia yang tentunya satu apa namanya satu budaya seperti itu ya walaupun memang mungkin di belakang itu ada perbedaan suku atau mungkin yang lain sebagainya tetapi sebagai satu kesatuan dari warga negara Indonesia tentunya kita harus saling hormat menghormati dan juga saling menjaga karena nantinya kita juga sebagai generasi muda mampu menjadi penopang dari adanya pembangunan bangsa itu sendiri iya begitu ya so biaya cerita tetap harus berpikir positif dan melakukan hal-hal positif seperti yang dilakukan sama Mas Maral dan Mbak Sherly itu sangat positif sekali dan ini apa ya remaja-remaja yang sebenarnya harus dicontoh gitu ya oke begitu ya Mas Maral dan Mbak Sherly mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau udah cukup? dari saya mungkin pesan ya buat permaja di Kabupaten Wonosobo ayo berpesan kepada masa depan bahwasannya kita sebagai remaja harus mempersiapkan masa depan apapun itu mulai dari fisik maupun psikis dan lain sebagainya harus kita persiapkan agar kehidupan kita lebih matang dan lebih terencana sehingga bisa membuat kehidupan kita di masa depan itu bahagia dan sejahtera iya Mbak Sherly? itu aja sih kurang lebihnya sama kita jadi remaja jadi remaja yang terencana jangan sampai dengan kesalahan kita saat remaja nanti akan mengganggu di saat dewasa berikutnya terima kasih terima kasih buat Mas Manar dan Mbak Sherly sudah hadir ke Citra FM sudah membagikan pengalaman dan apa namanya minta doa setuju juga untuk masyarakat Orosobo akan melaju ke tingkat provinsi dan selamat untuk berkarya selamat untuk terus berkembang dan berjuang pastinya oke terima kasih juga buat Sobya sudah bergabung bersama kita di hari ini dan sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan mungkin kita juga akan bahas-bahas lagi tentang Genre dan semoga nanti setelah pulang dari Jawa Tengah bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dibagikan lagi untuk Sobya Citra nanti bisa datang lagi ke Citra FM ya oke dan terima kasih untuk Sobya Citra keep on know Sobya Citra forever saya Riki Bipisara pamit wassalamualaikum parang selamat menikmati selamat menikmati